Halo Sobat KYX, balik lagi di channel kesayangan kalian, KYX Korea C Channel. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal ukuran ban dan velok. Nah, karena di video sebelumnya, yang khususnya pembahasan mengenai banset Supermoto kayak gini, nah banyak yang nanyain ukuran ban dan velok yang cocok nggak untuk motornya. Nah, daripada kalian bingung, lebih baik saya jawab di video ini, khusus kita buat buat kalian ya. Nah, alasan orang ganti ban itu, karena biasanya pengen tampil lebih keren, karena Supermoto itu identik dengan yang kekar gitu kan, ban-nya gede gitu ya. Nah, pengennya tampil gitu, tapi biasanya maksain dengan ukuran velok yang ada gitu. Jadi, ban-nya itu pengen lebar, cuman veloknya masih pake yang original ataupun yang kecil, nah, nanti biasanya orang-orang banyak memaksain, karena emang minim di budget. Nah, daripada kalian asal pilih ukuran, mending kalian pengamin penjelasan mengenai ukuran ban dengan velok berikut ini. Umumnya, penggantian ukuran ban bisa kamu lakukan dengan cara menaikkan ukuran ban dari yang bawaan pabrik menjadi satu step ataupun dua step lebih besar. Nah, ini contohnya, ini ukuran 130. Biasanya untuk dead track car itu, ban belakangnya itu ukuran 120. Nah, ini dinaikkan satu step jadi 130. Contohnya kayak gini. Nah, jika ban yang kamu gunakan terlalu besar, sedangkan veloknya kecil ataupun masih, ya, masih bawaan, tapi kalian udah pake velok, eh, tapi kalian udah pake ban ukuran gede, kayak 160 gitu, nah, itu tuh bakalan jadi kayak donat. Bukannya kalian, tapi malah jadi aneh. Dan efek buruknya itu pas kalian handling ataupun manuver, karena hanya sedikit bagian dari ban kalian yang menyentuh aspal, gitu. Jadi, nantinya bakalan beresiko saat memuang darah. Selain dari tampilannya aneh, dan juga beresiko juga. Daripada kalian pusing dari tadi nggak ngerti, nah, biar saya kasih tau mengenai panduan yang semoga aja kalian pahami, oke? Tapi sebelum itu, kita khususkan dulu untuk velok ring 17, ya, karena ini Supermoto kan ringnya 17, mungkin dari kalian ada yang pake 16 aja kayak gitu, cuman kita bahas yang 17-nya aja, ya, yang sering dan banyak banget dipake di Supermoto-an. Yang pertama itu ukuran ban ukuran 100 per 70. Ban ukuran 100 per 70, biasanya dipasangkan dengan velok ukuran 2,5, 215 ataupun 275. Nih, ini kan kebetulan yang 300. Ini biasanya kalian temuin di bagian samping velok, di situ ada ukurannya, tersantum, dan untuk ukuran ban 100 per 70, biasanya ini tuh 2,15 ataupun 2,50, dan juga bisa juga di 2,75. Tapi lebih saya rekomendasiin untuk ukuran 100 per 70 itu tuh pake di ukuran velok 2,5. Nah, selanjutnya ukuran ban 110 per 70. Nah, untuk ukuran 110 per 70, ini seperti yang ini, ini tuh ukurannya 110 per 70, ini tuh bisa kalian pasangkan dengan velok ukuran 2,5, 2,50, ataupun 2,75, ataupun juga 300 seperti ini. Nah, ini ukuran ban 110 dipasangin di velok ukuran 300. Di sini lebih dari rekomendasikan untuk ukuran 275 ya, tapi karena ada penyesuaian dari kita, lebih banyak orang itu pakenya ukuran 300 atau 2,5, dan kebetulan ini tuh yang dipakainya itu yang 300. Jadi, untuk kalian yang punya velok 2,5, masih bisa juga pake di ukuran ban 110. Untuk ukuran 120 itu tuh biasanya, 120 per 70 itu tuh biasanya pake velok ukuran 275, ataupun yang 300, nih seperti yang ini ukuran 300, ataupun 3,5. Nah, untuk rekomendasinya sih, untuk ukuran ban 120 itu dipakai dipasang di 300, velok 300, jadi ban-nya 120 itu cukup normal. Untuk ukuran 130, nih seperti yang di belakang, ini tuh ban-nya ukuran 130, nah bisa kalian kelihatan di sini, kalau kelihatan nih, semoga aja kelihatan. Di sini ada tulisannya 130 per 70, nah ini tuh bisa kalian pasangin ukuran ban segini dengan pelak ukuran 300, tuh seperti yang tadi, 300, ataupun 3,5, ini seperti yang ini, 3,5. Nih, bisa kok. Saya tunjukin, nah ini tuh 3,5, ataupun juga yang 3,75. Ini bisa juga, tapi kita rekomendasikan untuk ukuran 130 itu, pasanginnya di 3,5, karena ukurannya cukup ideal untuk ukuran segini. Dan ini juga biasa kita pasarin untuk super moto-an. Selanjutnya ada ukuran yang lebih besar, yaitu ukuran 140 per 70. Di situ, kalian bisa pasang di velok ukuran 300, 3,5, dan juga 3,75. Tapi kita rekomendasikan untuk ukuran ban 140, pasangnya di 3,5 aja, itu masih cukup kok masih kuat. Ukurannya masih cukup kok masih kuat, masih kuat untuk pakai di ukuran 140 bannya. Dan ada lagi yang lebih besar, yaitu ukuran 150 per 70, itu bisa kalian pasang di 3,5 juga. Jadi 3,5 masih bisa nampung 140 dan 150. Tapi lebih-lebih direkomendasikan kalian pakai yang 3,75-nya. Jadi bukan 3,5, tapi 3,75 yang direkomendasikan. Ataupun kalian punya pelak yang ukuran 400, itu juga masih bisa. Cuma jarang sih biasanya mbak velok ukuran 400-nya. Dan untuk ban lebih besarnya itu, kurang lebih. Jadi untuk ukuran yang lebih besar, itu tuh paling pakai yang 400-nya. Dan juga, kalau ukurannya terlalu besar, nanti ngaruhnya juga ke top speed, kalian akan lebih terpangkas ya, karena emang ban-nya itu bakal jadi berat. Kayak gitu. Dan ya, itu tadi panuan kombinasi ban dan velok dari KYAEK Variasi. Jadi setelah menonton video ini, semoga kalian bisa dapat informasi untuk ban yang ideal yang kalian impikan. Dan untuk ukuran-ukuran yang saya sebutin tadi, untuk ban-nya maupun velok-nya, bisa kalian dapetin di toko KYAEK Variasi. Silahkan link-nya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Silahkan di cek aja. Kalau mau tahu nomor WhatsApp kita, langsung aja DM ke Instagram kita. Link-nya juga sudah saya taruh di bawah, di deskripsi video. Kita dibaca aja. Dan kalau mau tanya-tanya silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti kita jawab. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan notifikasi ketika kita upload video terbaru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, dadah.